Intro Seperti dikabarkan oleh Sky Italia, AC Milan dikabarkan tertarik dengan pemain Chelsea, Hakim Zieg. AC Milan berencana mendatangkan pemain asal Maroko itu pada bursa transfer musim panas ini sebagai pengganti Hakkan Calhomoglu yang berpaling keinter. Ketertarikan Milan pada Hakim Zieg tak lepas dari performanya di Chelsea pada musim lalu. Pemain 28 tahun itu tampil mengesankan di lini tengah Chelsea dan dirinya punya peran penting untuk membawa The Blues menjuarai Liga Champions. Tetapi, Milan sepertinya harus bekerja keras untuk bisa memboyong Hakim Zieg San Siro. Kenapa lagi? Saat ini Hakim Zieg masih terikat kontrak jangka panjang dengan tim asal London itu hingga 2025. Selain itu, AC Milan membuktikan dana yang cukup besar dan negosiasi yang alat untuk mewujudkan keinginannya. Hal inilah yang diakini bakal membuat Milan kesulitan. Namun, mantan pemain Ajax Amsterdam itu bukanlah satu-satunya pemain incaran pengganti Calhomoglu. AC Milan juga dikabarkan dengan membidik gelandang PSG Rafinha sebagai target lain. Apalagi, hubungan dekat Milan dengan direktur olahraga PSG Leonardo bakal memuruskan perpuluan Rafinha. Namun, mendekati Rafinha hanya dilakukan Milan jika mereka benar-benar gagal mendapatkan Hakim Zieg. Selain dua nama tersebut, AC Milan juga dikabarkan tengah memantau pemain lain sebagai opsi cadangan. Sebut saja, pemain muda Toulouse, Amine Adli, sampai mantan pemain Real Madrid, James Rodriguez. Tetapi, Milan juga tidak mengesampingkan pemain lain yang memiliki bakat dan sesuai dengan kebutuhan tim. Untuk mendapatkan pemain yang tepat, AC Milan harus sedikit bersabar selepas gelaran Euro 2020. Mereka disebut tengah memanfaatkan turnamen Eropa itu sebagai ajang pencarian bakat untuk berburu pemain yang potensial. Terima kasih telah menonton!